PENJABAT SEMENTARA Resmi menduduki posisi sebagai penjabat sementara, PJS Balikota Banjarbaru Benhat Erondonu langsung tancap gas. Berkeliling mengunjungi instansi-instansi Forkopimda tak terkecuali pengadilan negeri Banjarbaru kelas 2. Pada kunjungan ini, Benhat ingin merangkul seluruh elemen Forkopimda, termasuk pengadilan negeri, sehingga segala program yang dijalankan dalam waktu singkat kurang lebih 71 hari bisa maksimal. Benhat Erondonu dengan tegas mengatakan, di dalam sentra Gakumdu COVID-19 harus turut melibatkan seluruh aparat. Dengan harapan kehadiran pemerintah bersama unsur Forkopimda benar-benar dirasakan di tengah masyarakat hingga ke tingkat yang paling rendah yakni kelurahan. Kami ini mau menekan yang namanya COVID-19 di kota Banjarbaru ini melandai. Kita ingin supaya nanti pada saat pilkada nanti aman, tertib, terkendali, roda pemerintahan berjalan bagus, COVID-nya itu aman. Kita tidak berharap nanti ada kluster-kluster baru yang muncul. Jadi dengan Pak Ketua, kami sudah membicarakan tadi, beliau bersedia membantu kita dengan sepenuh hati sebagai aparat yang sama-sama ingin membangun kota ini lebih baik lagi, ingin menjalankan protokol lebih baik lagi demi terciptanya nanti tidak ada yang lancar, aman, dan sukses. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kelas II Ari Wahyu Irawan menyampaikan, pihaknya sebagai penegak hukum siap mendukung pelaksanaan operasi justisi dan akan membuat aturan khusus jika memang dibutuhkan. Dan kami sebagai penegak hukum di sini, di pengadilan, siap mendukung untuk dua hal yang utama tersebut, terutama untuk COVID-19, kita akan menyiapkan kalau seandainya perlu operasi justisi dan sebagainya, kita akan menyiapkan anggota kita untuk disidang di tempat misalnya, karena memang kita punya tahu jawab yang besar untuk kota penjara baru. Melalui kunjungan langsung seperti ini, Benhat Erondonuwu menginginkan baik pemerintah, unsur forkop indah maupun unsur terkait lainnya, dapat bekerja sama dalam menekan angka penyebaran COVID-19, serta menjuga terciptanya kelas terbaru pada pelaksanaan pilkada mendatang. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kemeralan, Yukaku, BanwaTV.com, melaporkan.